Intro Halo semuanya, kembali lagi kita belajar tentang protista Ditanyakan organisme tersebut merupakan organisme berselubannya Atau satu sel jelaskan perbedaan dari keduanya Oke, kita akan bahas ya Organisme multiselular dan luniselular Organisme luniselular Muniselular merupakan organisme berselubannya Sedangkan organisme multiselular adalah organisme berselubannya Nah, yang tergolong dalam organisme multiselular ini Ini adalah rumbuhan, kemudian hewan, kemudian jamur Karena disini kedua organisme tersebut masuk ke dalam klasifikasi protista mirip jamur Maka kedua organisme tersebut merupakan organisme berselubannya Atau multiselular Perbedaan dari keduanya Yang pertama, dikedu Selium SP merupakan organisme yang terintip banyak dan tidak dibatasi oleh dinding sel Dia hidupnya seperti jamur dan reproduksinya secara vegetatif dan generatif Kemudian organisme yang tersebut Kemudian organisme yang kedua Yang ini Saprolegnya 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 Dia memiliki dinding sel Dari selulosa Dia mirip dengan alga Namun Tidak berklorofil Jadi Dapat disimpulkan bahwa Kedua organisme Merupakan Organisme multiselular Dan Perbedaannya Dinding sel Dimana Diktioselium Tidak memiliki Dinding sel Sedangkan Saprolegnya Memiliki Dinding sel Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!